Kandungan energi drink yang paling tinggi menyebabkan efek stimulan adalah kafein, guarana yaitu ekstrak tubuhan yang mengandung kafein juga, gingseng, yerba, konsentrasi tinggi kafein juga, taurin, dan vitamin B Halo semuanya balik lagi dengan saya Dr. Emma Energi drink sering banget dikonsumsi oleh banyak orang untuk membantu meningkatkan daya tahan tubuh, meningkatkan memori Biar gak gampang ngantuk, meningkatkan stamina maupun banyak lagi Termaksud aku dulu sering banget mengkonsumsi energi drink untuk meningkatkan stimulan saat belajar maupun saat nyetir gitu kan ya Namun ternyata dibalik kekuatan superhero yang diberikan energi drink itu menyembunyikan masalah lain yang berdampak pada kesehatan Apa aja itu? Yang pertama peningkatan perilaku beresiko dan kesehatan mental nih Orang yang sering mengkonsumsi energi drink itu bisa meningkatkan resiko stres, kecemasan maupun depresi Hal itu bisa disebabkan karena mengkonsumsi energi drink dapat mengganggu keteraturan waktu tidur Bahkan bisa kurang tidur ya yang dipaksakan sehingga mengganggu kesehatan mental seseorang Selain itu energi drink membuat seseorang meningkatkan resiko penggunaan zat aktif lainnya Seperti merokok, napsa Itu bisa disebabkan karena energi drink Dari efek simulannya Jadi ketika seseorang menggunakan energi drink kan selalu berenergi tuh Bisa tahan kantuk, bisa tahan kerja dan lain-lain yang akhirnya ketagihan dengan efek tersebut Yang merangsang penggunaan zat aktif lainnya untuk mempertahankan stimulan itu nih teman-teman Pada jantung, energi drink juga bisa meningkatkan tekanan darah sistolik maupun diastolik Serta meningkatkan denyut jantung dan irama jantung nih teman-teman Dimana beberapa penelitian menyebutkan ketika seorang meminum energi drink Itu bisa menyebabkan kelainan jantung yang signifikan setelah mengkonsumsi minuman energi drink secara berlebihan nih teman-teman Efek pada saluran cerna atau metabolisme Selain tinggi kafein, energi drink juga tinggi gula ya Dimana efek penyatuan gula yang tinggi dan kafein yang tinggi Itu bisa menurunkan sensitivitas insulin Sehingga meningkatkan kadar glukosa atau gula darah lebih signifikan Yang dapat meningkatkan resiko munculnya diabetes pada orang-orang yang rutin mengkonsumsi energi drink nih teman-teman Selain itu efek dari sesat kimia energi drink juga dilaporkan bisa meningkatkan resiko penyakit liver atau penyakit hati Dimana ketika dikonsumsi berlebihan bisa meningkatkan enzim hati yang sangat tinggi dan menyebabkan kerusakan pada liver Efek pada gigi Minuman berenergi juga meningkatkan resiko 2,5 kali lipat peningkatan erosi gigi Nah ini disebabkan karena pH energi drink yang terlalu rendah dan kandungan yang terlalu tinggi Sehingga asupan minuman berenergi dapat menyebabkan hipersensitifitas pada dentin gigi Sehingga lebih cepat menghilangkan layar pelindungan pada gigi yang meningkatkan resiko erosi gigi nih Selain itu minuman berenergi juga meningkatkan karies gigi Dimana bakteri dapat berkembang lebih cepat dengan memanfaatkan gula dari minuman berenergi dan menghasilkan asam yang bisa merusak gigi Efek pada ginjal Nah kafein sendiri itu terbukti dapat meningkatkan diuresis atau pengeluaran cairan pada tubuh Selain itu kafein juga dapat meningkatkan kehilangan natrium di dalam urin yang dapat mempengaruhi volume plasma Dan menghasilkan perubahan yang signifikan pada kinerja jantung Nah ginjal sendiri berfungsi untuk menjaga keseimbangan cairan maupun elektrolit pada tubuh termaksud natrium Aku sudah pernah menjelaskan tentang fungsi ginjal dan tips menjaga kesehatan ginjal Dimana ketidakseimbangan natrium selama kalian melakukan aktivitas fisik dengan mengkonsumsi energi drink Itu bisa meningkatkan resiko beban pada ginjal nih Beberapa kasus telah ditemukan ketika seseorang rutin mengkonsumsi energi drink Dalam jangka waktu yang lama 2-3 minggu Atau secara berlebihan itu bisa meningkatkan kreatinin serum 5 kali lipat dari sebelumnya Serta bisa meningkatkan resiko munculnya aki atau gagal ginjal akut Selain itu kerusakan ginjal bisa dipengaruhi oleh kandungan gula yang terlalu tinggi pada energi drink Nah efek kesehatan lainnya yang bisa dipengaruhi oleh energi drink Seperti nyuri kepala hebat, sulit tidur, tetap jantung yang tidak beraturan Gampanglah di kemudian hari maupun ketergantungan dengan energi drink ini teman-teman Makanya seperti yang aku bilang jika kalian ingin mengkonsumsi energi drink Boleh-boleh saja untuk membantu menstimulasi tubuh Namun jangan terlalu berlebihan ya teman-teman Nah jika kalian ada pertanyaan atau ada yang didiskusikan silahkan komentar di bawah Dan teman-teman see you di video lanjutan ya Bye-bye Bye-bye